Pemirsa memasuki sidang gugatan pihak CV Sandang Sari terhadap 10 buruhnya, puluhan buruh yang tergabung dalam SBMF sebumi kembali menggeruduk pengadilan negeri Bandung selasa pagi. Mereka terus menuntut agar pengadilan negeri Bandung menolak gugatan perusahaan yang menggugat buruh sebesar 1,2 miliar rupiah. Setelah beberapa kali proses mediasi yang tidak menemui titik temu karena tidak dihadiri Direktur CV Sandang Sari, selasa ini persidangan tuntutan terhadap 10 buruh CV Sandang Sari memasuki tahap pembacaan gugatan. Puluhan buruh tersebut kembali menggeruduk pengadilan negeri Bandung. Mereka terus menuntut agar pihak PN Bandung menolak gugatan CV Sandang Sari terhadap buruh yang menggugat ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah. Pemilik perusahaan itu hadir dan video tidak menggugatkan, tapi melanjutkan perkaranya. Terus gimana nih tuntutannya jadinya? Tuntutan kami yang kami datang tuntutan kami tetap, kami juga meminta kepada pengadilan negeri Bandung supaya menolak gugatan dari sebesar 1,2 miliar rupiah. Buruh yang tergabung dalam SBMF Sebumi CV Sandang Sari ini pun menuntut 10 buruh yang telah di PHK sepihak kembali di pekerjakan, hak-hak normatif buruh dipenuhi, dan pencabutan laporan kriminalisasi atas nama Aan Aminah selaku pengurus SBMF Sebumi.